gambaran Rasulullah itu ketika dajjal mengasai bumi itu orang Muhammad itu ingin mengatakan ya Allah beri saya kesempatan satu sujud saja wakata taku as-sajdadul wahidatuh khairan minat dunia lama terus ini kalau saya jajah ini masalah sujud, saya cita-cita terbesar kalau di dunia ini ingin yang senang saya tidak bersih, tidak mati karena saya akan salat saya syukur, saya akan menyukur berarti kanji nabi nanti tangklet candalem candalem itu ngitmai nabi itu tahunan terakhir nabi takut jangka jalur aku, gak tak turut ya Rasulullah hatta tukti ini alajal saya kasih tempo, saya akan minta apa tak pikirir ya orang itu ada sohabatnya bareng dipikirnya ngomak tolong dino terus pikirannya Rasulullah yang misalnya gue jalur duit jadi gue mudah jepulnya orang balik-balik kalau gue pikir ya Rasulullah itu apa ya gue nyewon dengan jaringan suara candalem raja lu mudah yang memanfaat jaringan nabi yang curiga, yang takut itu bisa diwari orang nabi yang lucu takut tapi itu bisa diwari jadi kita buat nabi aku nge-nge dunia ini aku fahamin, dunia itu gak kalah rusak aku jauh materi aku ngerti gak dungani jenangan manti jadi aku nyewon setunggal ini aku ngancani jenangan suara ya lo sitok tapi langsung gak tanggung-tanggung ngancani jenangan ini aku tapi apa jawabannya Rasulullah nah amin kan ya, tak turut tapi fainni ala nafsika dikasrotis sujud aku turun gue gak sujud sehingga fainni ala nafsika dikasrotis sujud kamu melawan diri kamu harus memperbanyakan apa sujud karena aku suun jenangan sui sukun di sholat itu gak usah akeh akeh sementing nikmati pengirahan aku jauh akeh tapi gak nikmati pengirahan aku sekali sujud tapi aku sudah yakin wajud 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 aku agar sujud aku sudah yakin yang lu yakin nah pasti aku paling paham paham wajud waktu tahrif dan ngerosok paham ngerti-ngerti ganti nabi atrohumayakunul abdu wawasajid para-para kekawul berposisi hubungan dengan abu ini aku gak pas nabu pas maka aku sudah sujud itu gak mati kadang aku itu nganti keterusan yang mati sujud misalnya sholat duhur orang-orang yang sujud nganti ngasar kalau yang sujud ngasar nganti masjid maka aku jarang sholat tapi jadiru aku itu rasanya sujud aku juga tapi aku juga gawih gawih bukti malih bukti malih enak sujud kalau sholat paling seneng sholat dahulu bukti malih enak sujud hebat itu ngerti ketika jimping ada dajjal kalian kenal dajjal ya dajjal itu keriting rambutnya terus meripatnya tidak lo meskipi enggak 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 tapi juga pengen ada orang-orang jika orang-orang yang tak berbenturan apa satu? apa sisa? 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 gabarannya Rasulullah itu ketika dajjal nguasai bumi itu orang mu'min itu mau dungu si Tata ya Allah beri saya kesempatan satu sujud saja wahad takut na'asajdatul wahidatu khairan minat dunia wa mafiyah soban uang na'isdijajah dajjal itu nikmat tertinggi adalah sujud karena Rasulullah itu sampai itu nikmati sujud tapi saya sholat tidak usah hati-hati, sementing nikmati sampai sholat itu agak problem ya misalnya biasa kopliya isluruhai, batiyah isluruhai joko ya uang berlebihan, kopliyah papat batiyah papat tapi gak dijiwai belas mau formalitas kecuali samaan ya papat dijiwai, ya tak ajungi jempol papat mau digebut mau butuhnya jumlahin apa papat, ya terawah, menurut aku raro nasibnya terawah, dia ngambil kona singkitung menit itu malekatnya oleh biji-biji yang tukang biji ruko, lu sujud sujud, lu sujud ruko jadi malekatnya bingung, sujud, cubri uangnya nge-tek nge-tek uangnya wis Agul Hasan sendiri, gak ada makalah saya masalahnya uang nak sholat atau ibadah penculot-penculotan itu orang-orang yang diberikan di sebalik dari pengirian dunia mereka malekat yang tukang nyatut itu orang-orang yang diberikan ini orang-orang yang diberikan Abu Hasan itu di sini misalnya, ada orang yang diberikan kesti, aku mau jadi orang suka saat ini malekatnya nulis terus, itu orang suka kesti, dia tulisnya malekatnya orang-orang yang diberikan perkerahannya memang ngomong itu orang-orang yang diberikan mulanya dari pula saat itu wakfatin taqifu aku mandeknya nanti nganti malekatnya terus mandeknya nanti kok mau ngomong akhirnya kan dengan orang-orang yang diberikan orang-orang yang diberikan orang-orang yang diberikan kalau tidak sujud, dia mati mati-matinya pasti aku lakukan dengan orang-orang yang diberikan sujud caranya gampang kita orang-orang kuburan kita coba dua-dua kuburannya orang-orang yang diberikan seru boleh kuburan jari Mamu Zali kita tawarai caranya mati aku mau kuburan yang kapan-kapan mau kuburan tapi yang mau resikonya alim dari jahat orang-orang yang diberikan gendeng terus mau ngomong pidato di kuburan ini jari Mamu Zali orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? adalah ingin hidup lagi kemudian diberikan kesempatan ini ini itu jari kita di jari kita menitian selamat menikmati kalau anak-anak selalu nangis tenang kalau aku yang ramai jadi Imam Guzali aku tidak kengilang syukur berkororan di duit, atau kengilang syukur yang punya problem wakil, aku mau ke kuburan orang yang mati aku mau berpengaran jadi aku ingin diurit kepingin diurit akhirnya aku sadar aku ingin mengatakan cita-citanya harus tinggal kepingin terus di kesempatan ya Rabbi maturnuhun, ya Allah aku anak-anak diadil khayatku maturnuhun terus aku mulai suju tapi sudah suju di kuburan kalau dianggap seperti sujian sabar, masih ngobrol itu mulai tapi aku tidak suju di kuburan dianggap seperti sujian kalau suju di patok itu masalah kan, mulai suju terus suju ya suju maknanya sholat aku langsung takbir suju kalau suju di tilawah malah kalau malaikat itu di alif kekeh itu tilawah aku suju di syukur malah berkororan tapi aku merasakan aku sering ngomong-ngomong sampai anak-anak di kuburan dia nangis terus mulai sholat jadi dikuburan anak-anak sekolah SMP datang pasar dikuburan dikuburan jadi kalau di dunia hasana anak-anak jajan kalau di hasana mulai jadi tidak berlaku di kuburan jadi ini berkuburan dikuburan ceritanya fokus jadi rasanya sudah lama kalau dikuburan kalau dikuburan kalau dikuburan itu tapi sudah teruskan kadang-kadang tapi kan masih waris pas itu ada anak kuburan itu ada akhir terus ada kuburan itu cara memikir karena ya Allah orang sebanyak itu itu cita-citanya hanya satu ingin dikasih hidup lagi kemudian bisa lakukan kesempatan mulai mulai semuanya dikuburan kemarin paham ya maturnum pasti terdiri seperti imam maturnum maturnum dikuburan 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 tapi ada yang 300 kalau nanti jajan alamin itu 100 tapi baleninnya tapi kalau nanti jajan ya semuanya tahu lah lumayan semuanya tahu ya semuanya jajan tapi ini sebenarnya niatnya itu hanya 2 rokat 2 rokat memang maturnum ini saya bareng pimpidu berarti pimpidu papan papan saya uruh kaat berarti 500 paket enggak 500 500 orang salamnya pimpidu 500 paket 500 salam, salamnya kan kanan kiri sebenernya 500 paket paket kaya pulsa paket himat gak aneh jelasin beliau nambah sholat orang krono, pengen jumlah sholat kata-kata, sangking syukur jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan, sang luar lu nanti jajal ya gue nanti jajal kebetulan pas ada pengiran tenanan terus sholat orang kata-kata salam pengen mali tapi kalau tak akali kaya pulsa, kata-kata kedua ya permanen kulhu tapi gue mau nikmati pinter ya, seragam jadi kata-kata kata-kata ganti kata kedua kok permanen itu sanate kondi betul ngurang ada sanate sanate ya efesien betul berguna cepat dihitung kanji nabi biambak sing ahsan tetapi diantara surat pertama turun ditutup kalau 2 juta makanya kalau sujud itu terdapat tenangan didatakan itu sehingga tenangan فقية artinya saya sujud adalah untuk Islam kalau sujud itu beteg anggota bitu kalau tetap fatwah kalau sujud beteg anggota bitu batuk tangan kali, dengkul kali nelaman bitu tapi saya rasa dari orang-orang mereka mengkaitannya menghubungi orangnya tapi tidak bisa menyebaskan tidak wajib saja tidak bisa menyebaskan tidak bisa menyebaskan tidak bisa menyebaskan itu karena orang yang berlaku itu harus berharap-harap di tangan mau kembangin lalu ini saya diri kesempatan tidak bisa